Assalamualaikum teman-teman Mari berbagi dan belajar bareng Bersama Nafahat Hari ini saya akan Bagikan tutorial dan resep Puding Tayo Bahannya 4 jagung Besar yang saya sisir Sudah dicuci bersih Ya teman-teman Selanjutnya kita masukkan Kedalam blender kita haluskan Dulu Jangan lupa untuk selalu Mencuci tangan yang bersih Sebelum kita memulai memasak Selanjutnya Saya tambahkan 300 ml air Dan kita haluskan ya Setelah kita haluskan Kita siapkan panci kecil Kemudian kita beli saringan Kita ambil sari-sari jagungnya Saja ya teman-teman Ampasnya kita buang Nah kita aduk-aduk seperti ini Agar cairan Sari-sari jagungnya Turun ke panci Sampai Ampasnya seperti ini Dan air-air yang berisi Sari-sari jagungnya Turun semua ke panci ya Kita tekan-tekan Nah seperti ini Jika dirasa sudah cukup Kita buang Ampasnya Hasilnya seperti ini Selanjutnya kita tambahkan gula 13 sendok makan Dua bungkus agar-agar putih Atau agar-agar plain Maretnya bebas Dua bungkus santan kental Satu sendok makan maizena Dan 900 ml air Tambahkan 8 saset Susu kental manis Selanjutnya kita aduk merata Kita aduk-aduk hingga larut Jika kita rasa sudah larut Kita akan memasaknya di atas kompor Dengan api yang sedang cenderung kecil Nah kita masak sambil diaduk-aduk seperti ini Agar susu kental manisnya Atau susunya Tidak pecah Kita masak hingga mendidih Selanjutnya disini saya menggunakan Royang bulat Ukuran 14 tinggi 7 cm Kita tuang Ini sengaja saya masak dengan lebih Karena memang untuk di rumah Dan ini pesanan customer Nah ini yang sudah padat Kita siap hias Di bagian bawah Saya hias dengan rumput Cetakan rumputnya seperti ini ya teman-teman Seperti ini Cetakan rumputnya Untuk memudahkan mengambil Pudingnya Kita gunakan tusuk gigi Untuk adonan Untuk adonan Membuat hiasan Membuat tulisan Bisa teman-teman lihat nanti di kolom deskripsi ya Cara membuat tulisan Cara membuat adonan hiasan Dan juga cara membuat adonan Perekat pudingnya Setelah nanti Hiasan-hiasan kita selesai Terutama hiasan yang terbuat dari Puding harus kita rekatkan Dengan adonan perekat Agar Agar Tidak bergeser Kemana-mana Seperti teman-teman lihat Di bagian bawah itu Ada hiasan rumput Itu harus diberi adonan perekat Agar rumputnya menempel Bisa dilihat ya Tutorial membuat adonan perekat Di video Nava Hanif Atau di kolom deskripsi Saya sertakan Selanjutnya Di bagian atas puding Kita buat jalan raya Ini buat Bisnya Bis Lani Ini nanti yang ada di Jalan rayanya ya Bisnya Lani Nanti Ini adalah bis mainan Yang saya gunakan Untuk topper yang lainnya Saya gunakan Topper kertas Yang saya buat Dan saya print sendiri Nah Ini bis Lani Saya letakkan disini Agar tidak Bergeser Laninya Kita Beri penyangga Dua Tusuk gigi Kita potong kecil Dan kita Masukkan Di dalam Rodanya Kita tancapkan Di pudingnya Kemudian Bisnya kita tancapkan Disitu Supaya tidak Bergerak Bergerak Selanjutnya Kita pasang Topper kertasnya Ini topper kertasnya Saya buat sendiri Teman-teman Bisa buat sendiri Atau beli Kita atur Sesuai selera Teman-teman Dan sesuai dengan Pesanan customer Ya Ini kenapa Pudingnya Saya buat Dengan puding jagung Karena ini memang Pesanan customer Minta pudingnya Suka puding jagung Jadi teman-teman Jika ingin pudingnya Adalah puding susu Puding coklat Atau puding milo Bisa Menyesuaikan sendiri Ya teman-teman Tapi memang Puding jagung ini Sangat lembut Manis Dan enak sekali Nah seperti ini ya Hasilnya Selanjutnya Jangan lupa Diberi adonan Berkat teman-teman Nah sudah selesai Cukup mudah Selamat mencoba Bila ada pertanyaan Silahkan di kolom komentar Terima kasih Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Tunggu resep Dan tutorial Dari Nava Hanif Selanjutnya Ya teman-teman Akan kita Share lagi Banyak resep Dan tutorial Serta tips lainnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tunggu resep Tunggu resep Tunggu resep Serta tunggu resep